Intro Apa kabar Femmers dimanapun Anda berada Jumpa kembali di Fem Station Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Fem IPB University Untuk membahas segala hal yang terkait Dengan kebangsaan, sosial, masyarakatan Dan perekonomian Saya Hardy Hermawan Host Fem Station Dan Femmers terima kasih Sudah mendukung kami terus Diberikan terus kami subscribe, like, komentar Dan bagikan Sebarkan, share Seluruh tayangan yang kami sajikan Di Fem Station Kali ini kita akan membahas Tentang pemerintahan Presiden Joko Widodo Dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin Ini masih bulan Oktober Masih ulang tahun Pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin Yang kedua Setelah dilantik pada Oktober 2019 Tentu saja kita ingat Pada sepanjang dua tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo Dan Kiai Ma'ruf Amin Suasana di seluruh belahan dunia Diwarnai oleh pandemi Hebat-hebat COVID-19 Dan ini masih belum selesai Sampai saat ini Tapi apapun Sudah banyak hal yang dikerjakan Oleh pemerintahan Presiden Dan Wakil Presiden Dan itu akan kita bahas Dalam Fem Station kali ini Dan kita sudah bersama dengan Dua orang narasumber Ada Dr. Muhammad Fimdi Dosen ekonom dari FEM IPB University Apa kabar, Kang Fimdi? Alhamdulillah sehat, Kang Hardy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Luqmanul Hakim Luqman Hakim Baik, dan narasumber berikutnya Adalah Dr. Luqmanul Hakim Setab khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Kamu, Pak Luqman, apa kabar? Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi kita dalam suasana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semua Semua Apa ini Pemirsa FEM FEM Mantap Mantap Saya ke Kang Fimdi dulu lah Sebagai akademisi Sebagai orang yang ada Dua pemerintahan Bagaimana Kang Fimdi Memberikan nilai Untuk pemerintahan Presiden Jokowi Maharif Amin Selama Dua tahun pertama Masa pemerintahan Baik Terima kasih Kang Hardy Atas kesempatannya Yang saya hormati Pak Luqmanul Hakim Dan para Pemers yang tentunya Hadir dalam Kondisi sehat Selalu ya Pada malam hari ini Ini sebuah diskusi yang Lumayan Menarik ya Dalam artian Kalau ekonom Akademisi Diminta untuk Berbicara Mengenai Rapot Pemerintahan Tentunya Kita akan Berbicara dengan Fakta dan data Plus minus itu Kita selalu Apresiasi Artinya Seperti hanya Anak sekolah itu kan Tidak Selalu Memiliki nilai Yang jelek Tapi juga Ada juga Nilai-nilai yang Bagus Kita selalu Apresiasi Nah Sebelum Saya memberikan Satu nilai rapot Overall Indeksasi Pemerintah Kalau kita Ngasih nilai Kemahasiswa IPK nya berapa Karena ada Beberapa nilai-nilai Saya mungkin Akan mengambil Poin yang Yang paling Penting dulu Kalau Bicara mengenai Apa namanya Katakanlah ya Ekspektasi Publik itu kan Selalu Mengatakan Berapa sebenarnya Persentase Pertumbuhan ekonomi Kemudian dia Bicara kemiskinan Berapa kemiskinan Yang ada Sejak rezim itu Berkuasa Kemudian juga Bagaimana Bicara Disparitas Income Itu kita bahas Tentang bagaimana Resio gini Saya ada catatan Dalam buku kami Tentang Republik salah kelola Bersama Profesor Erani Buhusnul Beberapa ekonom-ekonom Dan juga beberapa Pengalaman Pertumbuhan publik Sebenarnya Kalau kita lihat Catatan yang ada itu Kalau bicara Mengenai Growth Ekonomi Memulai Pemerintahan Pak Jokowi Pak Kiai Mauro Amin itu Dengan Sampaian 5,02% Di 2019 Itu Sesuatu Starting point Yang menarik Nah Kemudian Ketika COVID itu Muncul Dua tahun bergerak ini Anjlok ke Minus 2,07% Kita tidak bisa Mengatakan Bahwa ini Sebagai sebuah Hal yang Mesti toleransi Tapi beberapa Negara Memang semua Ambil anjlok Nah kemudian Saya merilis Pernyataan Bu Menteri Keuangan Mereka Beliau optimis Bawa 4% Di 2021 Proyeksi Ini satu Fluktuatif Yang lumayan Terjadi Secara faktual Demikian 5,2% Kemudian turun Minus Minus 2% Apalagi ke 4% Ini mungkin Tidak mudah Menurut saya Kang Hardi Pak Lukman Bagaimana Siapa yang itu Bisa Discapai Meskipun Di Triulan Kedua Ada Hal yang menarik 7% Kita Nah yang saya Agak khawatir itu Di tingkat Kemisikan Sebenarnya Karena jumlah Orang miskin Tidak seperti Trendnya Pertumbuhan ekonomi Orang miskin itu Terus naik Di Pembelian Perintahan Awap Pak Jokowi Itu 25 juta Kemudian Naik 1,4 juta Jadi 26,4 juta Naik 1,4 juta Jiwa Nah sekarang Kita lihat Bahwa Ketika pandemik Belum berakhir Saya belum bisa Memastikan Berapa Yang akan terjadi Kemiskinan orang itu Di Indonesia Rasio gini juga sama Rasio gini itu Trendnya terus menurun Di tahun 2019 Itu Rasio 0,382 Sekarang Membengkak ke 0,384 Artinya Kenaikan rasio gini Menunjukkan Disparitas semakin besar Nah Kalau dari isis ekonomi Saya mengatakan Bahwa Rapot itu Masih bergerak Di Ya 7 7 6 7 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 8 8 8 8 9 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 10 9 11 13 14 14 9 9 9 10 10 10 10 11 9 10 10 juga di urusan kelembagaan ketika kemudian berbagai lembaga pemerintahan mendapat sorotan, terutama Polri, KPK juga sebelumnya mungkin tadi sempat juga diungkapkan, karena juga kemudian kasus korupsi masih terjadi baik di tingkat pusat, lalu di pemerintah daerah. Baik, Kang Lukman, ini bagaimana dengan penilaian seperti cukup fair atau mungkin ada yang luput dari penilaian itu? Belum, masih mute, masih mute kan? Mungkin, memang begini, sekali lagi pertumbuhan ekonomi memang tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Vindia, itu adalah basisnya data yang kuartal ketiga ini, teriwulan ketiga ini loncak menjadi 7 persen itu karena memang Teriwulan kedua? Sorry, teriwulan kedua ya Nah, itu kan satu upaya yang maksimal ya, menurut saya saya lihat teman-teman di pemerintahan, di kementerian lembaga memang kerja keras ya, kita ini, untuk mendongkrak karena terus terang waktu 2020 kan satu hal yang tidak bisa ditahan itu sampai minus tadi yang saya berkanda itu, satu hal yang sulit memang ditahan tapi sampai teriwulan kedua, 7 persen itu menurut saya luar biasa kita, saya secara pribadi melihatnya, wih gitu kan dari minus ke plus itu nggak gampang gitu ya karena dari minus ke titik 0 aja itu juga berat saya yakin kita lihat negara-negara tetangga lah Malaysia, Singapura itu jauhkan di bawah Indonesia jadi ini apresiasi yang menurut saya tidak bisa dianggap enteng karena lonjakannya dari minus 2 sampai kepada plus 7 kan itu tidak ada sesuatu yang sifatnya ekstraordinari kalau menurut saya ada hal yang ekstraordinari, nah itu yang kemudian bahasa saya malah sering mengatakan ini teman-teman nekat gitu karena tidak mau Indonesia terpuruk lebih jauh, lebih dalam ya dampak dari pandemi itu, memang nggak bisa dipungkiri pandemi itu membuat, katakanlah kayak seperti ada gelombang ya, ada kres bahkan di dalam pergerakan ekonomi Indonesia yang pada saat itu lagi bagus, lagi 6, sekian gitu kan kita udah bagus sekali, tau-tau ada pandemi, ya udah tapi kita lihat yang sekarang menjadi 7 itu buat saya, ya karena juga menyaksikan teman-teman kementerian lembaga bagaimana mereka kerja itu menurut saya satu apresiasi yang harus luar biasa nah tapi memang tidak bisa dipungkiri kemiskinan juga tumbuh seperti tadi sampaikan Pak Pendi tapi kenapa? ada kemiskinan-kemiskinan ini yang tidak terstruktur saya katakan jadi istilahnya adalah miskin baru jadi pertumbuhan itu miskin baru, karena sederhana saja kasusnya COVID, contoh ya, ini yang sering kita sering mengatakan kalau Pak Kemarup sering mengatakan itu namanya misbar miskin baru, tapi saya sering tambahkan lagi ada juga jabar, janda baru ini serius, ini serius, kenapa? banyak ibu rumah tangga, istri-istri di Jawa Barat terutama di Jawa Barat, yang kita lihat data tertinggi di daerah Bandung, itu mereka adalah ibu rumah tangga ibu rumah tangga, ketika suaminya meninggal maka mendadak dia menjadi miskin jadi itu terjadi, saya menyaksikan beberapa kali kejadian, akhirnya si pamannya ini karena ibu dan bapaknya juga meninggal jadi si pamannya yang mengurus menjual aset perusahaan si anak, si kakaknya kakaknya ini, untuk menghidupi biaya anak-anaknya yang ditinggalkan ya, tipiatulah bahasa ini itu juga adalah suatu hal yang menurut saya yang tadi saya bilang, ini tidak terstruktur kan jadi kemiskinan-kemiskinan tidak terstruktur ini dampak dari pandemi itu memang sudah tidak hal yang tidak bisa kita tolong yang kedua, yang tadi disebut dengan miskin baru, itu karena juga karena dia di PHK, ada sektor-sektor industri saya share tadi saya share tadi satu tulisan yang mungkin bisa membantu ada sektor-sektor dimana dari 17 sektor itu hanya tinggal tersisa 7 sektor yang bisa bertahan nah, ini yang bisa menjadi sub-supply terhadap kemiskinan di Indonesia nah, ini juga tidak bisa kita pungkiri juga sehingga memang ini hal yang tidak bisa kita tahan juga ini bukan berarti ini excuse ya Pak Fendi ini ini yes, yes ini satu kenyataan artinya memang Indonesia memang belum pengalaman menghadapi pandemi ini karena sama juga negara yang lain tidak ada pengalaman sehingga hal-hal ini ekses-ekses dari pandemi sehingga menurut saya kalau kita kita tidak bisa melihat ansi sebagai Indonesia tapi juga harus melihat bagaimana perbandingan negara-negara lain gitu kan ini ini menghibur diri minimal sehingga imun kita naik kan gitu ya ya bahwa kemungkinan itu meningkat itu hal yang faktual fakta itu cuma kita lihat sebab-sebabnya Pak nah maka kemudian memang pemerintah melihat kondisi seperti itu dan hal yang tidak bisa kita pungkiri tadi maka kemudian kenapa pemerintah membuat program penanggulangan kemiskinan bahkan sampai kemiskinan ekstrim iya sekarang ini ada ada istilah baru tuh Kang Herhadi bukan lagi kemiskinan saja tapi kemiskinan ekstrim jadi targetnya adalah tahun 2024 2024 itu sudah no kemiskinan ekstrimnya nah ada setiap tahun kita sudah menganggarkan anggaran-anggaran ya misalnya tentang program tentang kemiskinan ini aja ekstrim nah dari dari beberapa tahap ada beberapa kelompok masyarakat yang menjadi sasaran untuk menyelesaikan kemiskinan-kemiskinan itu misalnya program keluarga harapan ya PKH ini alokasi anggaran untuk tahun 2021 itu sekitar 100 miliar untuk di kemudian 100 miliar ini di Jawa Timur kita di Jawa Timur tapi di Indonesia ada kali lima kira-kira ya ini kita kemarin contohkan jadi semua kita sasar Pak Wapres yang memiliki apa program apa namanya prioritas baru ya jadi prioritas program prioritas Wapres termasuk juga penyasar kemiskinan dan kemiskinan ekstrim itu nah ini semua sampai kepada semua disusun anggaran-anggarannya ada program asistensi bantuan sosial penyandang disabilitas sampai kepada disabilitas kemudian juga masyarakat miskin pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin semua itu sudah kita keluarkan biaya-biaya itu untuk mempercepat artinya mereka roda ekonominya berjalan jadi yang paling penting sekarang bagaimana mereka bisa survive kemudian mereka bisa sustain dan kemudian mereka bisa bergerak gitu itu-itu yang kita target yang penting mereka bertahan dulu bisa survive dulu survive dulu oke baru kemudian dia bergerak itu targetnya jadi sehingga dia bergerak dari kemiskinan menjadi dalam artinya dia sudah bergerak tapi belum bisa sejahtera gitu penting bergerak dulu dari kemiskinan ekstrim masuk ke kemiskinan biasa dulu ya ya ke minimal itu dulu lah nah itu karena memang kenyataannya seperti itu ya saya kira untuk data-data ini jadi kalau dikasih nilai 70 kira-kira bisa diterima kalau saya melihatnya dari sisi effort ya atau dari sisi kerja keras ya dari sisi kerja keras teman-teman artinya di kementerian dari kelembagaan contoh tadi yang saya katakan berapa komoditi tapi yang bertahan terutama mohon maaf ini karena IPB juga saya harus ini terlepas dari ini ya kita lihat data ternyata pertanian itu termasuk sektor yang bertahan bertahan ya bertahan positif terus saya kaget juga pada saat sektor-sektor yang lain sudah drop ya dan ternyata sektor pertanian kalau bukan Pak Julma kuat dia nggak bakal kena virus bukan karena panas ekonomi bahkan dia menambah devisa ekspor betul ini artinya ini berkah buat teman-teman dari IPB menunjukkan bahwa nggak salah Anda masuk IPB sektor pertanian yang survive pada saat dimana semua saya sedang buat 17 sektor tinggal beberapa sektor yang tahan termasuk salah satunya pertanian dan itu positif sejak awal pandemi itu tidak pernah negatif tidak pernah jadi nggak salah bahkan bahkan ada satu daerah saya bicara tentang pesantren malah di pesantren kita cerita di Bandung Barat Al-Itifak misalnya itu pada sesaat pada pandemi mereka malah ekspor produk-produk pertanian produknya produk-produk produk-produk sayur sayuran bayangkan dari sayuran dia membuat apa kita bantu greenhouse-nya kemudian si santri mengerjakan greenhouse dan pada saat pandemi pertaniannya di ekspor nah Malaysia jadi ini kan sampai dalam tanda petik kita diskusi saya bilang Pak Kiai jangan bilang berkah pandemi sehingga berdoa terus-terusan pandemi tapi yang lainnya sengsara kan repot jadi ada sektor-sektor lain yang tetap positif tapi tadi juga Karvindi mengatakan ada problem juga dalam soal kelembagaan beberapa hal yang kemudian dicatat polisian dapat sorotan demikian juga mungkin ya korupsi itu masih menjadi problem itu bagaimana pemerintah melihat situasi yang penuh perhatian publik semacam ini iya artinya gini kalau saya melihat memang ini kan kembali juga kepada integritas integritas personal jadi tidak melulu kekelembagaan saya melihat integritas personal mungkin pada situasi seperti ini ini lagi-lagi bukan excuse tapi kalau kita bicara tentang kelembagaan saya kira terlalu jauh saya lebih melihat kepada oknum atau personal beberapa pada situasi seperti ini terjadinya korupsi kan masih ada kita sangat prihatin menjadi isu semua pihak di kementerian bahkan menteri melakukan hal seperti itu di mana saat pandemi saya kira itu integritas personal nah ini yang menjadi PR Indonesia menurut saya lagi-lagi karena memang kadang-kadang apa ya sebetulnya penegak hukum menurut saya sekarang sudah bagus ya mulai KPK kepolisian juga sudah bagus ya kalau saya lihat di beberapa poin yang sepengetahuan saya itu dari mulai pengawasan pencegahan dan penindakan itu bagus menurut saya berjalan ya saat ini meski kemudian mungkin itu tidak terlalu terpublikasi ya karena yang terpublikasi kan kasus-kasus yang memang yang diekspos yang konsumsi publik itu yang sifatnya pengawasan dan pencegahan itu menurut saya lembaga-lembaga yang tadi disebutkan baik itu kepolisian dan kejaksaan menurut saya itu jalan itu aja nah itu yang menurut saya juga harus harus kita apresiasi nah apalagi dengan sekarang mungkin wajah baru ya Kak Polri baru ya kemarin juga Pak Kak Polri sudah mewanti-wanti kepada timnya sampai mengatakan kalau Anda tidak bisa mengambil alih ya saya ambil alih langkah-langkahnya itu adalah satu komitmen yang luar biasa ya dari Kak Polri dari Pak Kak Polri karena memang saat ini ujung tombak ini adalah kepolisian jadi sehingga memang lembaga ini yang disorot sangat tajam tetapi kalau kita lihat beberapa tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan itu juga tidak terlepas dari institusi kepolisian maksud saya tadi pengawasan pencegahan dan penindakan itu tidak terlepas dari mereka sehingga ini lebih banyak tertahan lah karena memang mungkin selama ini apa ya terbiasi banyak yang memang problem integritas lah korma saya jadi ya susah juga kita hindari lah kalau udah begitu kan tapi gak bisa juga kita langsung menuduh satu institusi kan gak bisa juga jadi bukan kelembagaan ya katanya kan jadi bukan kelembagaan tapi memang ada problem integritas pada sebagian oknum di lembaga-lembaga itu ya persisnya lagunya EBIT lah lagunya EBIT GAD lah yang mana? masih banyak tangan yang tega berbias oke itu tapi tangan bukan individu bukan kelembagaan maksud saya ada kalau itu gak bisa kita tutup-tutupin makanya kalau dikasih lagu EBIT itu suka ini suka sensitif takutnya dikasihnya yang lirik kalau nampak tua dan lelah itu jadi jadi secara kelembagaan ya mungkin secara umum sudah menunjukkan killernya tapi memang ada beberapa pelaku yang dianggap punya problem integritas sehingga lebih bersifat oknum Anda setuju? ya terima kasih Kang Hardy Pak Luko menarik ya artinya kita tidak bisa membungkiri bahwa perjalanan sebuah pemerintahan itu akan selalu di apa namanya di uji tidak hanya oleh problem-problem eksternal gitu ya perubahan masyarakat yang semakin kritis ingin dilayani semakin baik semakin nyinyir wah berat ya karena posisi masyarakat kita kan sekarang dalam posisi apa sudah melek teknologi gitu ya sudah melek kualiti kebebasan berpendapat dibuka sedapas lukasnya gitu ya artinya kita harus bisa meng-counter bagaimana ekspektasi publik itu negara harus bisa menjamin dan memang betul seperti yang saya perlu mengatakan problem-problem itu justru yang menjadi apa namanya mewarnai gitu ya mewarnai perjalanan kelembagaan gitu kalau kita mengatakan begini misalkan kasus yang yang sangat masih terngiang-ngiang ya kasus penyalahgunaan ataupun kasus korupsi di tubuh kebetulan sosial ya oleh top eksekutifnya itu kan orang mengatakan tidak mengatakan hanya Mr. X aja gitu tapi itu kelembagaannya kan soalnya begitu kementerian sosial yang menjadi sebuah namanya gerbongnya itu di bawah pimpinan yang yang tidak kredibel dalam artian terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan ya dengan menggunakan kekuasaan sehingga terbukti apa namanya korupsi nah sekarang begini perjalanan waktu Pak Jokowi sama Pak Moramin ada tersisa kurang lebih sekitar 2 tahun kurang lebih 2 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun ke depan karena ini berdua tahun nah ini barangkali problem-problem yang masih ada nih itu harus segera ditambah kalau saya mengatakan saya lakin Pak Luqman memahami Pak Kek memahami apa sebenarnya yang mesti dibutuhkan oleh publik cuma 2 sebenarnya pertama itu terpenuhinya kebutuhan pokok kebutuhan dasar kemudian naik sedikit ke sekunder Al-Hajj Al-Fasiyah Wal-Khamaliyah gitu ya kalau dalam pendekatan Al-Maliki itu artinya begini selama Pak Jokowi dan Pak Moramin bisa menjaga status harga inflasi terjaga kemudian pendapatan pada perkapita kita bergerak naik misalkan dari 4.000 ke 5.000 rupiah dolar selama beliau berkuasa kemudian kelembagaan Polri KPK kerugna beragama hidup itu dengan aman gitu ya tidak ada perlindungan internal secara horizontal itu sudah cukup gitu karena orang kita tuh segimanapun juga kita maju sebenarnya kita masih memegang nilai-nilai apa kebudayaan ya kita tuh ingin tantram hidup itu cuma kebutuhan dasarnya itu sekarang kebutuhan dasar aman terpenuhi suplai cukup harga terjatuh dan gak ada konflik yang internal gitu terus sekarang kebutuhan dasarnya nambah kalau dulu kan cuman sandan pangan papan ya sekarang ditambah lagi sandan pangan papan kuota colokan ya seperti sekarang ini bagaimana kita kebutuhan pulsa terjamin harga pulsa kemudian kita harus menjaga teknologi di apa di tatanan yang seimbang gitu ya tidak boleh terjadi gangguan kalau dibandingkan secara rata-rata dunia ketika setahun terjadi pandemi panjang 2020 kita cuman minus 2,2 ya persen rata-rata dunia itu minus 4 ya artinya kan jauh lebih baik gitu loh dibanding dengan rata-rata dunia termasuk negara-negara maju loh itu kita apresiasi ya kita apresiasi bagaimana pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Kiyai itu bisa menjaga ekspektasi publik Indonesia untuk bisa menekan tingkat inflasi ke jurang yang lebih aman tidak sampai dengan di atas pertumbuhan kita juga begitu minus tapi dibanding dengan rata-rata dunia masih oke padahal additional spending kita tambahan pengeluaran kita untuk covid dibanding negara lain ya gak seberapa gitu artinya dengan biaya yang tidak terlalu besar dibanding negara-negara lain hasil kita ya jatuhnya gak terlalu dalam gitu ya betul kan itu kan kita mengatakan sebagai sebuah apresiasi apresiasi itu sebuah prestasi setiap Pak Lupa yang sampaikan dari sana itu kira-kira sisi apa yang dilihat sebagai kekuatan terbesar dari Indonesia pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf ini yang paling membuat kita bisa survive menghadapi situasi yang penuh kemelut seperti kemarin-kemarin ini apa yang paling harus kita apa namanya lihat sebagai kunci keberhasilan justru begini kalau saya membandingkan gitu ya kalau saya membandingkan misalkan ikhtiar negara dengan kebiasaan kita yang sudah susah sejak 10 tahun puluhan tahun sudah susah gitu ya jadi sebenarnya 50-50 gitu oke artinya kita selalu mengatakan ini sebagai sebuah musibah global kita dulu pun orang tua kita kaki kita hidup tidak berkelebihan juga kita biasa hidup tidak berlebihan nah sekarang ketika ada sebuah pandemik yang bergerak ke 2 tahun ya kita apa namanya stay happy aja gitu kan nah tetapi sebenarnya bukan berarti pemerintah tidak bergerak lebih jauh untuk memastikan kita menunjukkan ada ikhtiar yang besar gitu ya nah artinya bagaimana menjaga tingkat pendapatan di tingkat yang cukup bagaimana menstabilkan harga gitu ya kemudian bagaimana menjaminnya sebuah asosial safety net tidak ada gangguan-gangguan oleh pihak kelembagaan nah ini yang akan dilahir plus gitu kita itu sebenarnya gak banyak ingin berlebih dari pemerintah yang paling ada kepastian kebutuhan pokok bisa sekolah ke luar aman tidak ada pembegalan di luar gara-gara covid itu itu kita apresiasi rakyat itu rakyat yang tahu diri sebenarnya jadi rakyat kitanya yang tidak rewel dan punya daya paham yang cukup tinggi tidak rewel itu sadarnya tidak kira pemerintah kalau dia dihadapan dengan rakyatnya itu aduh enak sekali gitu loh kita disini harusnya enak ya harusnya enak enak loh disini seprotes-protesnya orang boleh cuma teriak-teriak coba kalau di negara lain udah bawa senjata sebetulnya lebih happy lebih happy sebenarnya di negara itu menurut saya sebetulnya memang orang Indonesia itu orang disitu forgive ya dan memang orang enak lah gitu kalau saya melihat situasi yang coba lo gini ya saya membandingkan bagaimana teman cerita itu tadi betul kan Fedy melihat cerita teman-teman yang di Australia atau di ya Amerika banget itu negara itu kan rakyatnya Indonesia menurut saya memang ya ini adalah anugerah lah jadi budaya Indonesia yang rimu itu ternyata berkah juga buat Indonesia dalam populasi seperti begini mungkin pun begini gitu tapi artinya saya tidak bisa bayangkan pada kondisi seperti negara-negara tetangga itu mudah-mudahan itu gak terjadi dan Indonesia makanya Indonesia haruslah jadi Indonesia gitu tidak perlu kita melihat-lihat yang lain dalam konteks kebudayaan dan ataupun karakter kita tetap Indonesia Indonesia lah dengan berbagai kekhasannya jadi saya setuju memang ini terus terang ya saya melihat sendiri bahwa Indonesia tertolong dengan itu satu contoh ya ketika kita bicara awal pandemi ya itu kan semua mengusulkan lockdown gitu ya ya banyak paling tidak ya banyak yang mengusulkan lockdown ya sampai dalam tanda petik pemerintah saat itu termasuk dihujat juga karena tidak lockdown kan semua mengusulkan lockdown dan kemudian kita terkena dengan aturan waktu itu kan saya juga di awal pandemi termasuk orang yang awal-awalnya mendukung lockdown ya kan saya mengusulkan tentang bukan lockdown waktu itu adalah darurat sipil kemudian diadopsi oleh Pak Jokowi dan kemudian diserang oleh masyarakat kenapa karena kalau lockdown ada undang-undang karantina bahkan hewan pun harus didungi kan makannya tapi kalau darurat sipil kan maksud saya yang manusianya saja yang dijaga tetapi kemudian ketika itu berpikir pemerintah ketika kalau kita lockdown ataupun darurat sipil ekonomi tidak jalan ini yang lucunya eh bukan lucu ini yang menarik maksud saya saya diskusi dengan Kema Aruf dan Pawa Press saya bilang pada kondisi seperti ini kalau kita bicara tentang makas sidus syariah mana yang diutamakan ya kan Hibzun Nafs atau Hibzul Mah gitu ya ini Hibzun Nafs atau Hibzul Mah pada sesi awal kita sepakat seolah Hibzun Nafs tapi waktu itu kita Maret ya seingat saya Juli itu Lebaran saya sudah melihat di bulan Juli eh April ya kita April SPB Juni akhir Lebaran Juni akhir Lebaran itu di bulan puasa saya menyaksikan sendiri beberapa tetangga atau kawan yang drop mentalnya bahkan dia tidak normal ya kita sebut saja segila lah gitu akibat dari depresi saya kemudian sampaikan ke Pawa Press saya bilang saya menyaksikan dengan kepala sendiri nah ketika begini kondisinya maka kaida apa yang dipakai nah itu karena Kiai Wapresnya dia menggunakan beliau menggunakan dua kaida itu bahwa pada ini dorotnya adalah berdua-duanya harus menjadi dorot maka Hibzun Nafs dengan Hibzum Mah itu menjadi satu prioritas maka muncullah istilah new normal itu normal baru dan kemudian Bapak Presiden pergi ke Bekasi datang ke mall oh iya semua rekod iya kan itu sih yang rekodnya seperti terrekod itu dalam tanda petik bahwa eh kita juga harus mikirin ekonomi lho sesaat semua orang fokus hanya mikirkan pandemi dalam artian covid dan nyawa tapi ketika kita bicara melihat oh ini ada kaidah syari iya ya kaidah itu makosinnya seperti apa itu menjadi kaidah diskusi yang menarik gitu dan itu Pak Wapres dengan gayanya beliau kekayaannya menyampaikan itu di sidang kabinet maka muncullah dua kondisi yang memang akhirnya normal kita sepakat maka kemudian prokes itu yang menjadi yang menjadi pengetatannya sebetulnya sehingga jalan masih nah ini satu maksud saya satu berita tadi sehingga kita kalaupun drop gak terlalu drop ada di titik awal saya melihat itulah kemudian bahkan kita naik lagi nah cuma tentu kita tidak boleh puas dengan itu karena nyatanya realitanya masih ada orang yang sampai saat ini ada di dalam kemiskinan yang ekstrem ekstrem tadi maka kemudian pemerintah saya cari-cari tadi datanya di handphone mungkin ketinggalan di kantor ya ada sampai mengeluarkan data ratusan triliun untuk tahun 2002 sampai Desember 2021 untuk mengatasi tadi karena dia harus survive dulu jadi cukup sandang pangannya dulu untuk yang kemiskinan ekstrem dan kemiskinan itu sampai khusus sekarang itu ada begitu dan itu memang menjadi refocusing pawapres salah satunya karena kita juga tidak ingin seperti tadi oke lah yang urusan pandemi ada timnya yang lain tapi kita juga masyarakat juga tidak boleh harus lapar tidak boleh lapar kemudian tidak boleh tidak punya rumah dan lain-lain ya listrik dan sekolah bahkan itu juga menjadi pikiran sehingga kemarin kita coba pilah-pilah menjadi ada kemiskinan ekstrim dan kemungkinan kemiskinan sehingga tahap penyelesaiannya sekiranya beda kemiskinan itu lebih berada pada sektor bagaimana menggerakan ekonomi tapi kemiskinan ekstrim ini bagaimana dia supaya survive dulu aja nah itu topiknya survive dalam pengertian pangannya yang need basic neednya dulu lah sandang pangan papannya dalam konteks basic ya nah itu kita lakukan jadi ini menurut saya upaya-upaya mudah-mudahan terus ya bergerak kita ini dan kita juga berharap masyarakat cuma satu nih yang menjadi kendala sebetulnya yang ini juga menjadi diskusi kita artinya ini melesat ya ini karena tidak bisa hanya kerja pemerintah adalah target vaksinasi jadi ketika kita membuat satu kaedah tentang hibjul nafs dengan hibjul mal pada kondisinya harus menjadi dua priority yang bersamaan maka kemudian muncullah new normal kola kehidupan baru itu maka kemudian waktu itu ditargetkan vaksinasi Agustus sudah sampai ke 60% meleset total jauh sekali kenapa melesetnya ini saya ingin sedikit ungkap supaya bisa membantu program pemerintah karena banyak masyarakat yang menolak vaksinasi dipasang chip dan lain-lain dan lain-lain kemudian juga ada distribusi yang terhambat dari Pemda dari provinsi kepada kabupaten kota mohon maaf ya masih banyak terdeteksi warnanya beda itu menjadi hambatan warna provinsi dan kabupaten kota berbeda itu distribusi vaksinnya menjadi problem maka kemudian Presiden Jokowi mengambil diskresi vaksinasi bisa dilakukan oleh polisi dan polri PNI dan polri PNI polisi bahkan yang tidak mengenal warna dari pusat provinsi dan kabupaten sampai ke kecamatan itu terjadi saya saksikan dan saya kemudian mengambil alih perang ulama saya katakan bahwa ulama umaro harus bersatu maka kemudian saya sebagai ketua di Bansulam Indonesia memimpin gerakan nasional vaksinasi penanganan COVID-19 karena memang harus ada langkah-langkah diskresi nah kemudian kita targetkan di Desember pemerintah ini targetnya sebenarnya tujuannya apa gitu tujuannya adalah ketika vaksinasi ini bisa mencapai pada titik head immunity maka ekonomi bergerak lebih fleksibel lebih leluasa gitu lebih leluasa nah ketimbang dibanding kalau tidak vaksinasi tidak pada tingkat head immunity itu sebetulnya nah makanya kita punya target lagi sekarang mudah-mudahan Desember bisa 60% sehingga tahun depan itu adalah programnya program boosting gitu ini sudah lebih lah belum Pak belum pada Desember ini kita dari target 208 juta ini 209 jadi kurang 100 juta lagi oh itu yang tahap kedua maksudnya iya jadi kita ukurannya harus ukuran tahap kedua tidak pakai data pertama data kedua itu kita hitung baru 109 tadi siang saya lihat baru 109 dari total 108 dari total 209 209 juta yang harus divaksin nah sampai Desember ini kira-kira 100 juta lagi nah ada beberapa provinsi keupatan bahkan yang menolak vaksinasi ini masih oke lah kemudian tapi kita di kota ibu kota kota-kota besar itu sudah mulai jalan sehingga ekonomi bisa berjalan nah ini harapannya dengan vaksinasi ini maka ekonomi berjalan jadi sebetulnya program vaksinasi itu sekarang tidak ansih pada hibzul naps maksud saya tapi juga kepada hibzul mal gitu loh maka masuk kaedah apa kuasa di syariah kenapa kita makanya akan dikatakan oleh Kim Harup mengatakan bahwa ketika apa yang kita lakukan ini bisa melindungi orang pada kaedah-kaedah syariah itu malah menjadi wajib hukumnya itulah kenapa muncul kemudian diviralkan ya sama beberapa orang bahwa Pak Kim Harup sudah lupa kenapa vaksinasi jadi wajib sebetulnya bukan bukan dari konteks vaksinnya tetapi dari konteks bahwa dampak dari vaksinasi adalah hibzul naps bukan untuk kesehatan manusia dan untuk kesehatan ekonominya oke 2 dari 5 makasih syariah itu sudah terpenuhi gitu nah inilah mengamankan nyawa dan mengamankan harta nah itu kira-kira itu kira-kira ini penting pemerintah sekarang lagi genjot vaksin tidak boleh ada kekurangan kemudian sekarang sudah banyak masuk yang baru ada lagi sekarang tadi malam saya dapat informasi sudah 4 lagi vaksin yang sedang diuji klinis tahap 3 karena semangat teman-temannya itu adalah pokoknya tidak boleh ada istilah kurang vaksin tidak boleh ada saat kosong tidak ada vaksin semuanya harus selalu tersebut dalam konteks dua hal tadi hibjul nafs dan hibjul maf itu kira-kira baik oke baik emers kita sedang membahas tentang 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden GIH di Maruf Amin bersama dengan 2 orang-orang sumber Dr. Muhammad Findi dari FEM IPB University dan Dr. Rupanul Hakim setahat khusus Wakil Presiden Republik Indonesia dukung kami terus dengan memberikan subscribe memberikan like memberikan komentar tulis saja di bawah komentarnya seperti apa dan menyebarkan membagikan seluruh tayangan yang kami sajikan di VM Station saya akan ke Kang Findi kalau gitu jadi bagaimanapun juga Kang Findi selama 2 tahun ini mungkin 80%-nya diisi oleh penanganan COVID-19 nah khusus penanganan COVID-nya itu sendiri Anda melihat sudah cukup optimal kah atau memang bagaimana Anda melihat baik itu dari masyarakatnya atau dari pemerintahnya atau juga mungkin dari kelembagaannya ya baik Kang Hardy Pak Lukman menarik ya kalau kita mengamati secara apa namanya intens itu ya bagaimana upaya ikhtiar pemerintah di dalam penanganan COVID-19 dalam khususnya adalah vaksinasi ya kita apresiasi artinya negara betul-betul serius ya serius untuk menangani nah tadi hidun naps hidun mal ada dua harapan yang Pak Wapres inginkan dengan vaksin ini orang terjaga kesehatannya kemudian juga bergeraknya roda ekonomi saya ingin menambahkan lagi sebenarnya ada satu yang kita ingin segera dunia akademisi itu kehidupan kembali normal kenapa kita membuat vaksinasi biar pergerakan sekolah jangan lupa nih ini juga agak repot juga nih kampus-kampus besar Universiti WTB ini tanah petik wah ini kapan kita buka ya mas menteri dan mungkin juga Pak Jokowi sama Pak Kiai itu menurut saya yang mau izin ini ada semacam separuh hati untuk membuka kelas secara luring gitu ya padahal itu bagian dari apa namanya ini kita harus dibuka juga pemahaman kita kuliah langsung ada sebuah pada kedekatan secara emosional kalau kita di dari ini kan kadang-kadang dari orang kampus masai rumbahan masai rumbahan sayang aja orang pake rumbahan kurang abdol kurang abdol kita harus datang ke kelas lagi ke kampus seperti dulu akan ada kos-kosan yang tumbuh kosan kemudian juga orang berjualan tumbuh lagi restoran rumah makan transportasi hidup lagi nah ini menurut saya negara jangan ragu-ragu untuk buka kelas luring gitu ya jangan ini menurut saya ganjalan yang tidak beringan bagi Pak Jokowi sama Pak Kaya baru amin untuk memastikan bahwa vaksin bergerak sekolah dibuka aja ini saya secara idenya saya sangat setuju ini mungkin karena kemarin terlalu fokus di NAP sama apa mal ya sebagai orang kampus akhirnya ditinggalin benar juga ini kan sebenarnya menggambarkan bahwa dalam konteks itu kuliah luring itu memang pemerintah itu ya mohon maaf ya saya sebut ragu-ragu saya setuju lah kenapa saya sebut ragu-ragu gamang malah ya lihat mas menteri ngomongnya berulang-ulang salah berulang-ulang di revisi-revisi presiden juga kelihatan karena begini karena kita mau jujur mengatakan bahwa apa namanya vaksinasi ini kan memang belum ada recordnya yang sesungguhnya sekarang kita mau tanya apa kita masih bertanya-tanya ini vaksinasi itu cukup sekali atau dua kali atau bahkan harus ada booster itu kan setelah booster harus ada yang topat atau tidak itu memang semua vaksin covid ini kan karena baru itu nah kita belum ada proven bahwa vaksin ini harus dua kali atau harus tiga kali nah ketika itu maka karena begini kan ini-ini-ini mungkin perlu kita bahas sebetulnya ini kita kan ada ada berkah demografis ya dua ribu dua ribu tiga puluh ya itu dimana ke ke apa namanya usia kerjanya usia produktifnya itu besar sekali gitu nah ini kan mereka yang kuliah sebetulnya saat ini kan ya ya mahasiswa kita kan sebetulnya jadi itu adalah berkah demografis ya mungkin nanti saya saya gambarkan apa ada gambaran demografis kita tuh luar biasa itu adalah the next Indonesia gitu menurut saya nah ini yang tidak boleh itu yang menurut saya kenapa menjadi ya maaf-maaf saya silahkan agak sedikit ragu-ragu bukan agak sedikit memang ragu-ragu lah ya ragu-ragu mungkin khawatir ada gelombang ketiga jadi mungkin ditunggu sampai akhir tahun kali nah di dalam konteks daring ini memang betul apa loriga itu memang betul ragu-ragu kalau menurut saya karena tadi nah makan kemarin tentang isu vaksin 12 tahun aja kan masih ragu-ragu nah ini nah cuma sebetulnya ini sudah mulai ada juga konteksnya saya mungkin bisa saya sampaikan memang ada konteksnya 50-50 tahapannya mungkin bertahap itu kan ya supaya yang penting tadi saya sangat tertarik karena oh iya ketika kita buka kampus ketika kita buka sekolah secara otomatis ekonomi juga jalan oh iya 12 poin 12 poin langsung langsung tertangani ibjol akau sama ibjol malnya jalan gitu kan saya sebagai yang membedakan ekonomi saya mau dukung itu gitu maksud saya saya jujur saya dukung itu mas menterinya harus diakinkan oleh Pak Kiai sama Pak Jokowi diberikan bahasa jangan denger orang lain berbicara karena fakta kita kampus sudah siap Pak Lukman sudah siap kita kampus ya prokes sudah siap kampus sudah siap tapi ibu kosnya belum tertutup sudah siap nah jadi gini kemarin itu kan mas menteri itu kan memang sangat terinspirasi dengan tol langit ya jadi dengan adanya pandemi ini dia berberasa bahwa inilah bukti bahwa tol langit adalah suatu yang yang harus gitu kan jadi inilah apa namanya awal-awalnya beliau itu berpikir seperti itu tapi sekarang saya lihat sudah mulai agak berubah pola pola pandang ketika terlalu lama dan tol langit ini pada maksud saya tol langit itu dengan kuliah luring itu ya apa daring tadi ya ya kuliah daring sekolah daring itu memungkinkan kuotanya mahal itu kuotanya bagi keluarga yang anaknya dua kuotanya divisi harus dibagi-bagi Indonesia tidak siap ternyata Indonesia belum siap seluruh masyarakat yang masyarakat tertentu mungkin siap tapi dalam konteks Indonesia secara keseluruhan itu belum siap itu loh maksud saya jadi ini udah berubah kok kelihatannya ini Pak Iman Sugema menulis nih untuk Kang Lukman dua tahun jadi staffsus program apa saja yang sudah netes jadi jeruk makan jeruk jadi begini ini yang memang sudah netes nih ini bahasanya karena dulu Kang Iman ini mengawal arus baru ekonomi Indonesia dia memang begini yang netes sekarang itu adalah ekonomi berbasis pesantren oh iya santrinomik ya santrinomik kemarin saya baca saya ikuti dan kemudian keluarlah perpres repress tentang dana abadi pesantren kenapa harus itu itu pertanyaannya mungkin orang sementara kok di proses pesantren kita selalu mengatakan pesantren itu satu institusi kelembagaan yang berdiri sebelum Indonesia merdeka dan berdiri tanpa menggunakan dana APBN kemudian ekosis sudah terbentuk macam-macam lah disitu lah tinggal gampang bagaimana cara dolang ekonominya apa cara tinggal pemerintah mau gak mengoptimalkan pesantren ini yang selama ini jadi objek kampanye sekarang menjadi subjek ekonomi oh iya maka kemudian itulah kepres itu itulah yang kemudian kita lihat sudah banyak pesantren yang sekarang sudah sudah apa namanya sudah jalan dan itu menggunakan dana-dana CSR ini bahasan ya termasuk juga kemarin ada dana wakaf uang ya skema pembiayaannya menggunakan dana wakaf uang dana bank wakaf mikro misalnya skema-skema uang itu yang kemudian kita anggap sebagai netester yang kedua juga sekarang ini pesantren memiliki redistribusi aset masuk pada skema-skema redis ya terutama untuk lahan-lahan yang lahan-lahan yang lahan-lahan yang dulu HGU hutan sosial dan lain-lain itu ada beberapa juga yang diserahkan kepada pesantren nah itulah itu memang tugas saya kesana kak Iman selalu di nah ini saya akan tanya pak aspek kelembagaan yang secara mikro didorong dari tingkat pesantren untuk lebih berperat dalam perekonomian kemarin waktu kita membahas soal santrinomis itu kan pada akhirnya bermimpi santri versus oligarki kita bisa mengalahkan itu dengan santrinomisnya mungkin kita kalau kita bicara santri pesantren atau santri seolah-olah hanya fokus ke pesantren tapi modelnya adalah ketika pesantren itu digerakkan orang sekitarnya kan jadi sebetulnya itu kemarin kita membahas itu adalah bagian pesantren itu dari irisan dari ajaran agama alam sekitar dan masyarakat nah di tengahnya itu pesantren kak Herdi udah hatam kalau itu iya itu kemarin film station bahas itu masalahnya sekarang ini bisa juga sebagai sebuah terobosan tidak karena kan baru di pemerintah ini lah semacam impun yang didorong iya iya itu minimal sudah ngetes lah kak Iman saya pikir ini menarik betul-betul menarik ya kita sebagai masyarakat terbesar populasi islam terbesar di dunia kemudian santri atau pesantren itu hadir sebelum negara ini berdiri saya sepatutnya sebelum mencapai kan ya nah kemudian santri itu memang dididik untuk menjadi figur-figur yang kreatif dan mandiri memang patriotik kreatif resolusi patriotik betul dia bisa merampas semua sektor ya meneruskan jejak dia untuk menjadi ulama ke tingkat yang lebih tinggi masuk ke sektor birokrasi dan intervener ya penggiat sosial itu kita tidak tidak beraguan lagi karena kita memang bangsa santri wajar gitu ya nah yang menjadi saya bukan kritikan ya ini mungkin semacam PR bersama sebenarnya santri itu kan perlu modal ya perlu modal ketika lurus pesantren kemudian diberikan sebuah insentif tapi tolong tidak dibenturkan ini mohon maaf tidak dibenturkan secara normatif dia belajar kitab-kitab secara intens kemudian ada semacam apa namanya leluhur tentang bagaimana dunia riba ini jangan dibenturkan jangan membuat santri itu menjadi katakanlah toleran untuk hal-hal yang secara prinsip itu tidak bisa digerakkan sebenarnya ya ini kan cuma 1% ya kalau riba ya riba artinya begini saya berkena sekarang Pak Lukman Kang Hardy itu bagaimana optimasi BSI Bank Indonesia ini satu instrumen menurut saya itu saran yang saran atau sarana yang paling tepat untuk menjadi wadah pembiayaan para santri atau pesantin yang melakukan sebuah usaha itu gerakan ke sana jangan mohon maaf ya saya mengatakan ini menjadi sebuah ambiguisme ambiguitas ketika santri dengan dengan pendekatan syariahnya secara pikih muamalahnya ekonominya tapi ketika dia harus toleran dengan sebuah riba ini menjadi tidak boleh dibiarkan menurut saya harus ada fasilitasi untuk bisa berkembang secara tanpa riba jadi murni itu yang menurut saya harus dipastikan oleh negara mempastikan dengan dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi Jai Maruk dalam soal pengembangan ekonomi pesantren sudah terlihat tampak sudah terlihat tapi itu tadi memfasilitasi upaya pengembangan tanpa harus tercampur ribanya itu menurut saya jadi bermain total negara itu bermain total jangan sedikit lagi jangan mix kan di jaman ini juga BSI-nya terbentuk betul sudah dibuat triggernya atau ininya dengan melalui bank wakaf mikro di pesantren bank wakaf mikro di pesantren itu adalah mungkin itu tidak menyelesaikan masalah keuangan tadi sampaikan oleh Pak Findi tapi itu bisa membuat satu trigger awal dengan bank wakaf mikro di pesantren kemudian dimasuk juga ke lembak wakaf uang produktif wakaf uang produktif kemudian juga begini ini sebetulnya Pak Wapres ini ingin dorong tentang BMT BMT baik itu mal tamwil nah dan baca mal tamwil itu karena begini maksudnya gini sebenarnya kan di daerah di kelompok-kelompok mereka itu kan kelompok masyarakat katakanlah santri ataupun yang di level menengah ke bawah itu banyak masyarakat yang dia ini unbankable ya sangat banyak unbankable padahal dia usaha-usahanya itu profitable atau bahkan visible ya kan nah tapi dia unbankable maka harus masuklah lembaga keuangan non-bank ya kan maka bank wakaf mikro adalah salah satu upaya kemudian BMT juga adalah salah satu upaya sampai sampai-sampai pada saat satu diskusi kan kita punya sekitar berapa pesantren 32 ribu atau 25 ribu 24 ribu pesantren 25 ribu lah 25 ribu pesantren waktu itu sampai menghitung anggaran bagaimana seluruh pesantren punya BMT kemudian diberikan dana APBN untuk bridging BMT-nya tadi gitu loh sekian miliar atau melalui dana APBN kalau satunya 1 miliar cuma 25 ribu dibanding BLBI gak ada apa-apa dari situ berhitungannya itu bergulir 1 miliarnya bergulir kalau Dekadesa masih 1 miliar setiap tahun terus-menerus kalau ini kan bergulir kemarin itu bisa menggunakan skema PNPM ataupun LPDB bergulir kan dananya bergulir harapannya bisa begitu itu yang kita sampai kita hitung maka sebelum sebelum munculnya kepres tentang dana abadi santri itu dana abadi santri pesantren itu sebenarnya arahnya ke sana supaya nanti bergulir jadi yang Kang Fendi tadi sudah disampaikan memang sudah kita pikirkan juga tapi mungkin tahapan-tahapannya yang kita tahapannya yang sifatnya itu permanen tapi permanen tapi tidak menciptakan pesantren atau santri menjadi tangan di bawah itu yang kita tidak inginkan kenapa saya sering mengatakan kalau pesantren atau santri itu tangannya di bawah maka pesantren dan santri tidak independen itu juga kita jaga jadi kita juga harus jaga kita mau mendorong pesantren dengan kesempatan kita sekarang katakanlah Pak Kiai yang jadi wafresnya tetapi juga jangan ciptakan pesantren atau santri menjadi tidak independen itu juga satu hal yang maka kemudian nanti itu kita berharapkan pesantren itu menjadi pembayar zakat yang besar tidak hanya penerima itu maksudnya makanya tadi dana-dana dana-dana bridging aja jadi supaya jalan aja dulu tapi kemudian sektor-sektor seperti tadi lahan redistribusi aset itu juga kita lakukan untuk pesantren ada juga nah kemudian skema wakaf sehingga mafuf alihnya dalam pesantren itu juga kita lakukan juga itu-itulah yang kita harapkan nanti pesantren itu juga menjadi tonggak ekonomi kerayatan itu menurut saya setelah dua tahun ini kira-kira fokus apa yang harus diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Jokowi KIAI Haji Maruf Amin ini dalam menyelesaikan sesuatu tiga tahun kemukaan ya tentu Kang Hardy yang paling pertama kembali ke apa namanya tujuan negara ini hadir ya dalam rangka untuk mengatur ya sebacem ahli siasat di dalam pemenuhan hak pokok baik yang sifat primer sekunder sandang tangan papan pendidikan kesehatan kita sekarang belum bergerak ke hal yang krusial kita penanganan COVID tentunya ya saya sepakat nafsenya harus ditahan dulu dipastikan dulu untuk benar-benar suntas itu pertama yang kedua betul tadi Hizbun maaf ya sekarang kita bergerak bagaimana orang juga harus secara apa namanya perlahan tapi pasti untuk bisa bergerak untuk mau keluar rumah roda ekonomi bergerak pertanian industri jasa harus bergerak ya itu harus dibuka artinya ada kesendambungan ketika negara atau pemerintah membuat sebuah ide vaksinasi kemudian berbagai macam penunjang penguatan imun tubuh coba berani untuk membuka ruang-ruang ekonomi secara lebih luas apakah itu pertanian industri maupun juga jasa-jasa lain dibuka biar bergerak nah dan tentunya pendidikan jangan juga ditahan-tahan dibuka juga secara normal kembali sehingga akan menjadi stimulus bagi kehidupan yang lain ekonomi bergerak karena itu penting kan dibuka nah terakhir menurut saya kita kan sekarang dalam konstelasi globalisasi ya artinya kita gak juga lepas dari pengaruh internasional artinya coba untuk membuka kesempatan-kesempatan kita untuk bersaing di global di dunia global ya artinya baik dalam ekonomi dalam bidang sosial bidang olahraga itu menjadi penawar ya haha yang ringan juara olimpiade juara piala tomah oh yang gak ringan berot buat atletnya itu kita harus harus tetap membuka ruang kita di dunia internasional melalui sebuah kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita kalau kita negara-negara sudah bergerak maju loh sudah bisa lebih fight loh gitu ya itu juga harus dipastikan menurut saya demikian katalik psikologis gitu ya betul itu penting penting itu cuman benderanya harus berkibar jangan sampai benderanya gak bisa berkibar juga itu PR juga negara Pak Lukman kementerian olahraga kenapa ketika ada warning satu bulan lebih kok terlambat karena ada tagihan ternyata yang 21% itu juga muncul lagi ya PR Pak Jokowi sama Pak Hiai bagaimana Pak Mentora itu bergerak cepat lah kita sukses selama ini kan kita kalah terus jadi gak ketahuan nah begitu menang baru ketahuan kita ada problem itu jadi aduh sayang sekali juara satu hampir 20 tahun kita gak mau berkata beneranya BBS ini gimana nih harus PR besar juga pakai topik itu kan marah-marah topik gitu gimana gak cuman minta maaf aja Mentora apa kerja nyatanya katanya topiknya gitu topik kidayah tuh dia merasa apa ya sebagai pemain kan mantan pemain merasa sedih kok gak ada berdera yang berkibar ini hal yang penting buat saya Pak Lukman ya 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 karena emang paling tidak memberikan kastarsis ya untuk kejiwaan kita bahwa kita masih bisa bertahan dalam situasi yang serba sulit seperti yang betul itu betul kita aplos keluar gitu kan main-main aja itu langsung ditangani Bapak Presiden langsung langsung nah ini Pak Lukman ini Kang Lukman yang saya tanyakan kenapa gitu hal-hal yang seperti itu harus meneguh sampai ke Presiden urusan pinjol gitu loh kan aduh Presiden emang akhirnya selesai kalau beliau yang turun tapi kenapa harus sampai beliau yang turun gitu loh nah itulah makanya tadi saya bilang integritasnya kan makanya saya mohon maaf pinjol harga PCR sekarang ini soal doping saya bilang juga gitu dalam kondisi-kondisi tertentu saya tuh kasihan sama Presiden saya sendiri gitu kan inilah Allah urusan kayak gitu harus Presiden gitu kan itu gak level Pak Lukman gak level ada menteri-menterinya yang bergerak itu lah itu prihatin saya sendiri prihatin kalau di wilayah itu saya setuju udah ganggang pendi ya benar ya mungkin Presiden kalau mikirnya apa kebanggaan pribadi ya bener-bener kayak gini masa harus saya tapi ya mungkin ada yang lebih penting ya dia turun lah ya ya betul bahaslah itu video bahaslah itu PCR bahaslah ini apa namanya doping tapi tidak begitu terlalu kalau lupan ada yang mungkin akan disampaikan kira-kira dalam waktu tiga tahun ke depan PR apa yang akan menjadi prioritas ya memang refocusingnya ada kalau Pak Wapres kan memang di bidang ekonomi ya ekonomi konteks ekonomi syariah dan kemiskinan serta industri halal itu konteks di ekonominya gimana Indonesia menjadi negara eksportir terbesar itu adalah satu mimpinya dan di dalam target ya dan mudah-mudahan ini terwujud lah kita sudah membuat roadmapnya lah kira-kira sampai meskipun tidak ideal tetapi ada yang bisa kita wujudkan lah dan ada legacy ya pada saat pemerintahan ini termasuk BSI dalam konteks Bank Syariah Indonesia itu adalah salah satu upaya bagaimana ekonomi syariah ini juga bisa menjadi besar lah jadi itu satu nah itu dan yang ketiga yang berikutnya tambahan baru adalah tentang Papua bagaimana Papua ini bisa disedukerakan dan kemudian bisa mesra dalam Republik Indonesia ini khususnya berakhir 2021 ya misalnya nah ini juga sedang dipertimbangkan sedang didiskusikan berulang-ulang saya dalam kesempatan rapat selalu mengatakan bahwa pendekatan Papua tirulah pendekatan Gustur gitu kan Gustur jadi presiden mengundang para tetua adat pada kepala suku kemudian pada hadir dan kemudian benar-benar diwongkelah kalau bahasa Jawanya gitu kan jadi kalau anak kita ini bandel kan tidak harus selalu di pukul ya kira-kira gitu lah ya lalu ketika anak kita ini ini juga nggak harus selalu gitu lah itu mungkin pendekatan-pendekatan itu yang memang sekarang pengudahan saya bilang mungkin definisi kesejahteraan di sana berbeda dan definisi kesejahteraan di kita itu jangan disamakan yang namanya sejahtera di Jakarta ya punya mobil punya handphone dan lain-lain tapi mungkin definisi kesejahteraan di Papua berbeda nah ini yang harus kita pelajari dulu gitu kan jangan disamakan jadi contoh seperti saya diskusi dengan Pak Gubernur Mandacang ketika ada satu kawasan industri jalan tohnya lurus ke kawasan industri kemudian di sini masyarakatnya di sebelah kiri ini maka masyarakat Papua itu jalan untuk apa Jawa itu kan karena penduduk masyarakatnya di sebelah kirinya jadi si jalannya lurus aja ke kawasan industri dia tidak belok dulu ke perkotaan gitu maka dia akan menunjuk bahwa itu adalah jalan Jawa nah ini kan berbeda konteksnya dengan di kita kalau kita kan gunung aja dibolongin sekarang untuk jalan tol gak peduli masyarakatnya kan gitu nah disana itu yang menjadi acceptability-nya berbedalah nah ini PR dari Pak Wapres ya ini menjadi tugas Pak Wapres maksud saya tapi yang memang bahasa tadi Pak Kang Iman disebut dengan menetes ini selalu dipertanya ditanyakan kepada saya apa yang sudah diberikan kepada armiat dan lain-lain karena memang itu buat saya sehingga redistribusi dengan Kementerian Kehutanan ya ya ekonomi kerakyatan berbasis karena saya pertanian lebih sering ditanyanya atau didorongnya ke sektor-sektor pertanian meskipun pertaniannya MIPA gitu kan kacau juga jadi sekarang saya belajar saya sekarang mainnya ke teman-teman Vaperta BDP nah sekarang saya bermain-main di FEM supaya ekonomi ekonomi pertaniannya seperti apa gitu kan nggak belajar yang itu saya bilang waduh saya nggak belajar teman-teman banyak juga bisa lah nanti diajikin ngobrol saya bilang gini saya dengan Pak Romin Pak Romin kemudian dengan Pak Suhani kawan-kawan IPB lah dengan dari FKA juga saya sering diskusi dengan mereka kemudian untuk ekonomi kerakyatannya ya apa ekonomi pertaniannya ya Kang Fendi mestinya kan karena Kang Iman lagi lagi ngitung uangnya kebanyakan kalau Kang Iman karena begini karena begini Kang ini ada problem juga teman-teman ini juga ada yang cuma live service tentu ya karena banyak orang yang bukan orang pertanian dari kementerian-kementerian saya nggak usah sebut dimana lah mereka sepakat dorong ekonomi pertanian apa pertanian termasuk redistribusi aset sering mengatakan wah bagus nih Pak sekarang kita sudah panen satu hektarnya sekian ton jadi cukup sampai disitu wah ini orang BDP yang ngomong saya bilang ini bukan orang FEM pasti yang ngomong saya bilang Pak satu hektare itu dia dapatnya berapa dipanen berapa bulan dapatnya berapa coba dihitung per bulannya per bulannya cuma satu juta setengah nah ini sih nggak sejahtera Pak saya bilang kalau gitu jadi ini kadang-kadang ya puntan makanya IPB harus ada BDP harus ada FEM gitu loh maksud saya wah alhamdulillah panennya sudah sekian ton sekarang itu dengan bangga cerita ke saya tapi ketika saya pecah saya hitung itu per bulan cuma satu setengah saya bilang Pak Pak Jopowi memberikan arahan kepada kita minimal dua setengah sampai tiga juta per bulan jadi ketika kita budidaya pertanian itu artinya economic value-nya ya teman-teman economic value di dunia pertanian ini sering dilupakan jadi dibagi lah tanah itu sekian hektare tapi komoditinya nggak sesuai contoh saya ke Bogor Barat ada sekian 100 sektar di sana dia nanaminya pohon yang 18 bulan pokoknya aduh saya lupa nama pohon 18 bulan baru panen bukan porang ya 18 bulan baru panen saya hitung terus saya tanya Pak dapet apa? ya alhamdulillah Pak minima buat bayar cicilan motor tapi masih tetap nggak lunas-lunas karena diperbarui lagi perbarui ini kreditnya diperpanjang itu di top up ya karena ternyata nggak cukup jadi hanya untuk beli rokok padahal itu tanah pemerintah nah ini kan saya bilang ini antara komoditi sama ekonominya jadi beli daerah DDP sama PEM-nya ini harus gabung harus abung oke baik saya mengawal ekonomi pertanian diwasa Pekinara jadi belajar lagi kan PEN-nya ya kalau ini satu lagi mungkin tantangan apa ya Pak diwasa pada dalam 3 tahun di depan tantangannya kalau menurut saya adalah betul ya 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 silahkan jangan lupa dulu nanti kan video terakhir ya kalau menurut saya tantangannya adalah badai politik ya oh internal ya karena begini saya melihat sampai sekarang residu pilpres belum hilang residu pilpres itu belum hilang ya yang kedua adalah kita waktu itu sampai diskusi mungkin ini setahun lagi lah apa dua tahun kita cuma kerja setahun lagi dua tahun berikutnya udah gak fokus ternyata sekarang sudah mulai maksud saya badai politik itu dipikir dipikir dua tahun terakhir ternyata udah dari tiga tahun terakhir udah mulai kita fokus ya ternyata dan itu bisa mengganggu laju pertumbuhan ekonomi maksud saya nah itu yang kita khawatirkan itu yang kita takutkan gitu loh nah ini makanya menurut saya 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 dalam dalam kacamata saya saya berpengalaman membawa-bawa atas kang iman itu saya yes saya bilang kita ini bukan real politician harusnya kita jangan menjadi politisi yang real dalam konteks bukan wilayah kita kita ini akademisi yang realistis ya yang juga bisa kritis gitu tapi juga ini kita bisa solutif jadi residunya itu harusnya tidak ada saya khawatirkan begitu sebenarnya itu yang saya takutkan karena pada saat sekarang kita sudah mau ada 7% kemudian ketika ada itu terganggu lagi apalagi kita ini sekarang lagi kenapa saya sebut badai karena kita ini lebih kepada politik identitas itu kan parah ya udah tahu begitu ya jangan kelepasan ngomong dong makanya ya kementerian kok hadiah oke oke kami di kami di gimana kami di nanti untuk kita sadari bahwa bagi masyarakat itu terkadang begini berpikirnya sangat polos ya terkadang berpikir begini kita tidak pernah peduli siapa yang menjadi pemimpin top eksekutif segeri kita yang penting itu bagaimana adanya sebuah kecukupan sebuah peningkatan taraf hidup itu dengan ekspetasi akan naik 100% 20% 33 kali 4 kali Pak Jokowi itu memimpin tidak perlu ketika orang itu mengatakan kami hidup tenang disini makan cukup sekolah ada kerjaan terjamin minum naik terus UMKnya itu WMPnya nah itu sebagai sebuah jati dari bangsa kita yang sangat apa namanya gak arewel sangat menerima sebuah keadaan nah tadi makanya Pak Lu mengatakan jangan sampai residu politik itu mengganggu itu mengganggu konsentrasi pemerintah bekerja mengganggu kepercayaan publik untuk berubah menjadi tidak positif pemikiran terhadap pemerintah nah makanya begini sebenarnya saya selalu ya kalau kementerian-kementerian tentu kan memang dipegang oleh profesional yang katakanlah apolitis bekerja hanya seprofesional normatif aja ini menurut saya Pak Jokowi apa namanya ke posisinya dipertimbangkan profesional memang harus betul memegang kendali kementerian nebaga itu sehingga dia tidak punya kepentingan terhadap tadi kata Pak kata Kang Hardy ini bukan hadiah untuk NU bukan ini ketika Anda bekerja untuk negara lupakan yang tidak seitu tahu memang dari NU tahu atau Maria tahu juga Anda dari Muhammad jangan bilang kepentingan publik itu mengganggu ketika bekerja wah ini kok mudah-mudah bikin jangan sampai karena rakyat sudah cerdas cerahkan Kang Hardy Pak Luqman diberikan sesuatu ngeri itu itu pengkapan-puan itu maksudnya respon dari publik ya itu karena memang harus smart ya smart people smart government dalam hal komunikasi pun menjaga betul itu harus menjaga sebuah ekspetasi publik mahal sekali hanya dengan satu dua kalimat saja itu mengganggu saya pikir itu Pak Harli Pak Luqman makasih yang penting bagi pemerintahan kita fokus kemudian prioritasi itu bagaimana kebutuhan dasar rakyat itu tetap terjaga terpenuhi dan bisa ditingkatkan terus-menerus di sisa waktu tiga tahun ke depan sejauh ini kita sudah bisa melewati kemelut COVID-19 pandemi COVID-19 dengan cukup relatif baik pertumbuhan ekonomi kita jatuh memang tapi tidak seburuk rata-rata negara di dunia penularan kita juga kalau dibanding dengan populasi per sejuta penduduk terbilang cukup baik terkelola di antara negara-negara lain di dunia meskipun anggaran yang dikeluarkan untuk mengatasi COVID-19 itu tidak sebesar negara-negara lain artinya tidak hanya faktor negara yang bekerja tapi faktor masyarakat yang punya daya tahan yang bagus punya kearifan yang bagus itu juga mendukung upaya penanganan COVID-19 ini selama dua tahun terakhir ini bisa terkelola dengan baik sejauh ini juga sudah banyak yang sudah dilakukan termasuk dalam hal ekonomi pesantren termasuk dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi talangan masyarakat bawah melalui pesantren sebagai motornya dan bersifat tidak non-ribawi itu sudah diikhtiarkan Bank Syariah Indonesia terbentuk pada saat ini sebagai sebuah bank berukuran berskala besar Bank Syariah berskala besar terbesar dalam sejarah nasional dan bagaimanapun juga kita sudah bisa berlangkah untuk tetap menjalankan tugas-tugas yang diramanatkan dalam konstitusi sebagai sebuah negara yang berdaulang mudah-mudahan tiga tahun terakhir ini tetap kompak Kang Lukman ya penyataannya terkontrol satu kalimat bisa berbahaya jangan jadi tidak hanya jempol dan mulut jempol dan mulut adalah harimau itu terima kasih Kang Findi atas pijang-pijangnya terima kasih Kang Lukmanul Hakim dan Pemer terima kasih atas perhatian Anda semua mudah-mudahan ini bermanfaat terus dukung kami dengan memberikan subscribe like, komen dan membagikan seluruh tayangan yang kami sajikan di FEM Station saya Hardy Hermawan pamit sampai jumpa terima kasih 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 terima kasih